salam sehat salam sukses salam patiler apa kabar teman-teman semuanya petani dan peternak di seluruh nusantara di video kali ini saya akan berbagi tentang sebuah alat untuk ukur air jadi cuaca yang sangat ekstri beberapa hari ini hujan yang setiap hari mengguyur kolam sangat mengganggu dan juga membuat beberapa petani mungkin pusing dengan keadaan dan kondisi air yang tidak menentu jadi dari kemarin saya pun dah mencoba untuk mengetahui bagaimana cara agar mengetahui kondisi keadaan air kolam ikan lele saya jadi kemarin dapat masukkan dari teman-teman coba beli PH meter dan TDS meter di kemarin saya itu sudah pesan PH meter dan TDS meter di salah satu di sini saya akan mencoba untuk unboxing dan reviewnya juga di sini saya mencoba membukanya dan melihat seperti apa PH meter dan TDS meternya di sini teman-teman kita buka ya kemasannya untuk PH meternya dan TDS meternya seperti ini dan TDS meternya seperti ini di sini saya buka kemasannya di kotaknya di kotaknya ini ada PH cover powdernya ini juga PH cover powdernya ini saya belum tahu sebenarnya saya coba baca dulu di kemasannya di sini ada petunjuk untuk pemakaiannya dan juga untuk pemakaian PH meter ini sebelum kita menggunakannya kita harus mengkalibrasi di sini juga ada spesifikasinya cara pemakaiannya dan juga kalibrasinya sebelum kita mengkalibrasi dan menggunakan PH meternya ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu PH dan apa kegunaan dari PH meter PH merupakan singkatan dari power of hidrogen yaitu derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan ia didefinisikan sebagai kologaritma aktifitas ion hidrogen H plus yang terlaru jadi PH meter merupakan alat untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan pada PH meter digital terdapat elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur PH bahan-bahan semi padat elektroda atau probe pengukur terhubung sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai PH jikal bakal PH meter sendiri sudah dimulai sejak tahun 1906 PH meter sistem elektrik pertama kali ditemukan oleh Max Krimer temuan Krimer menginspirasi Fitzhiber dan J. Moon Klaimswitz mereka mengembangkannya dan kemudian tercapai kesimpulan adanya fungsi logaritma yang dihasilkan oleh gelembung kaca tersebut setelah mengalami beberapa proses pada tahun 1934 Arnold Orville Beckman kebangsaan Amerika menciptakan PH meter pada April 1935 Beckman memproduksi PH meter melalui perusahaannya National Technical Laboratories dan berkembang hingga sekarang PH meter sendiri terdiri dari beberapa komponen-komponen diantaranya yang pertama elektrode kaca berfungsi sebagai kutub antara dua elektrode PH meter yang tercelup ke dalam larutan pada ujung elektrode ada bulg berfungsi tempat pertukaran ion positif K plus subscribe gratis tidak mengurangi apapun semoga video bermanfaat berbagi itu indah berbagi itu mantap yang kedua elektrode referensi berfungsi sebagai kutub lain selain elektrode kaca yang terendam larutan tertentu yang terbentuk rangkaian listrik elektrode ini dirancang punya nilai potensial yang tetap pada kondisi larutan apapun yang ketiga termometer bagian sensor temperatur PH meter ini menjadi satu komponen wajib PH meter karena nilai PH sangat dipengaruhi oleh temperatur larutan yang keempat amplifier berfungsi sebagai penguat voltase atau amplifier voltase yang dihasilkan dua elektrode PH meter terlalu rendah yakni sekitar 60 milivolt untuk setiap tingkatan nilai PH yang kelima mikro prosesor berfungsi mengolah nilai voltase yang dikirim amplifier menjadi nilai PH perhitungan kompensasi nilai temperatur larutan terukur juga dihitung oleh mikro prosesor ini selamat menikmati 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 tds-meter terlarut atau jumlah total larutan padat yang terkandung di dalam air jadi TDS meter ini adalah alat untuk mengukur partikel padatan terlarut di air yang tidak tampak oleh mata bisa berupa padatang seperti kandungan natrium magnesium kalium mangan klorida sulfat nitrat dan lain-lain maupun partikel dan padatan seperti mikroorganisme dan lain-lain alat TDS meter ini bisa mengukur berapa jumlah padatan yang terlarut di dalamnya dalam satuan PPM atau 4 per milion yang mana cara menghitungnya adalah miligram per liter TDS meter biasanya sudah dikalibrasi dan di petunjuk cara pemakaian TDS yang saya beli ini ada keterangan TDS meter sudah terkalibrasi di pabrik jadi untuk pemakaiannya kita tidak perlu kalibrasi lagi beberapa fitur yang ada pada TDS meter umumnya adalah tombol on off tombol time dan tombol hold tombol on off sendiri kegunaannya adalah untuk menghidupkan dan mematikan guna pekerjaan alat yang kemudian kedua ada tombol time kegunaannya adalah untuk mengukur temperatur hawa air dan yang ketiga ada tem tombol hold kegunaannya adalah untuk menyimpan hasil pengukuran supaya tidak berubah atau konstan untuk larangan penggunaan TDS meter kurang lebih hampir sama seperti larangan penggunaan pada PH meter di video kali ini saya baru saya bisa berbagi untuk unboxing dan review PH meter dan TDS meter di video saya selanjutnya saya akan berbagi lagi untuk penggunaan PH meter dan TDS meternya untuk PH meter sendiri sebelum kita menggunakannya harus dikalibrasi terlebih dahulu dan untuk kalibrasinya memerlukan air destilasi air biasa juga disebut dengan air yang sudah disulit terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat jika ada kata yang salah atau yang kurang teman-teman boleh kasih masukkan di kolom komentar tetap dukung channel ini dengan mengklik tombol like subscribe komen dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati